Bandung, Jawa Barat yang kemudian tidak jauh lah dari Cirebon. Ini tidak karena pelakunya ini jago ya, tapi lebih kepada tadi kembali bahwa ini memang tidak didistribusi oleh polisi, ya terutama setelah polisinya berganti ya, berganti setelah adanya rotasi, mutasi, promosi, dimana kemudian polisi yang bertugas pada saat itu, kemudian saat dia mendapatkan telegram, saya duga, kemudian segera meninggalkan pekerjaannya, pekerjaan rumahnya, lalu kemudian dikerjakan oleh penerusnya. Nah penerusnya ini, males dia mencuci piring kotor yang dilakukan oleh pendahulunya. Nah kemudian si petugas ini, pejabat ini kemudian dia mendiamkan, buying time, sampai kemudian dia ganti lagi, lalu kemudian dikerjakan lagi oleh penerusnya lagi. Penerusnya juga begitu, males lagi untuk membersihkan atau mengungkap kasus ini, barulah kemudian rame serius baru sampai pada ketika kasusnya viral gitu ya. Nah maka pada selama itu pula, maka si PPG atau yang lain itu kemudian sudah kembali yakin bahwa ini polisi sudah lupa ini ya, kasusnya sudah hilang ini. Maka kemudian dia sudah mulai normal, mulai kembali pada mental mapnya yang semula, ya tadinya mungkin dia lari kemana, tapi begitu dia sudah yakin bahwa polisi tidak mencari, maka dia akan kembali ke rumahnya, kembali pada pekerjaannya, kembali pada normal rutin lifenya gitu ya. Nah itulah yang menjelaskan mengenai mengapa Polri bisa dengan mudah mencakoknya dalam beberapa hari saja. Anda tadi juga menyebutkan ini sebenarnya PR yang kemudian dilimpahkan begitu dari tahun ke tahun sampai kemudian 8 tahun ini baru mencuat lagi, kemudian barulah berkasnya yang tadinya paling bawah, kemudian baru oh iya ini ada berkas ternyata ya 8 tahun lamanya. Nah apa PR selanjutnya dari pihak kepolisian, jangan sampai oke lah penyidik yang baru ini mengungkap kasus ini, mengusut kasus ini, tapi juga kan apa PR terbesar Polri saat ini dalam mengusut kasus ini untuk juga membuktikan kepada publik kalau memang kita benar-benar serius loh untuk mengungkap kasus ini. Jadi setelah soal DPO selesai, maka sekarang kita bicara mengenai melihat PG disidangkan. Nah untuk itu maka kita buka saja satu hipotesa bahwa PG ini dan juga 8 orang yang lain itu adalah korban-korban salah tangkap. Buka saja asumsi itu, hipotesa itu. Sampai kemudian ada fakta yang mengatakan sebaliknya. Maka dalam hal itu pihak kepolisian harus serius, ekstra serius tuh, menyiapkan satu skenario, didukung dengan bukti, bukti itu berupa keterangan saksi, keterangan pelaku, mungkin juga ditambah lagi dengan hasil visum dan seterusnya, agar kemudian hakim yakin bahwa memang tidak ada salah tangkap, tidak ada salah prosedur dalam hal ini, dan PG adalah pelakunya. Dan juga 8 orang yang diantaranya sedang menjalin pidanda dan ada satu yang sudah selesai, itu adalah memang pelaku sebenarnya. Jadi saya kira jangan juga kita biarkan wacana bahwa polisi salah tangkap itu ada di luaran, segera kita kembali ke ruang sidang sebagai mekanisme yang kita sepakati sebagai masyarakat dengan formula negara hukum, sebagai pihak yang memang akan menyelesaikan hal ini secara sebaik-baiknya. Jadi saatnya kemudian ketika dari pihak PG, ya sudah dibuktikanlah di persidangan, termasuk juga penyidik sampai saat ini juga masih mengumpulkan bukti-bukti kepingan-kepingan yang memang sudah terlupakan begitu ya, 8 tahun yang lalu ya Prof ya? Maksud juga dari segi penasihat hukum pelaku, PG dan juga yang lain, ya silahkan saja. Disiapkan satu pembelaan yang oke ya, yang ciamik gitu dalam bahasa sekarang gitu ya. Sehingga kemudian bagi kita semua yakin juga, kan itu kan digelar oleh untuk publik kan? Dan biarlah lalu kemudian akan ditentukan. Jangan lupa bahwa majelis hakim yang akan memeriksa PG adalah majelis hakim yang baru. Yang dalam hal ini itu berpikirnya agak beda ya, tidak terkontaminasi lah kalau memang ada kontaminasi. Dengan yang dulu gitu ya, maka sekali lagi ini memang satu medan juang yang rame nih bagi kepolisian dan juga bagi PH pelaku untuk kemudian meyakinkan hakim tentang siapa yang menjadi pelakunya gitu. Oke, tapi singkat saja Prof, sebelum sampai persidangan nanti untuk pengungkapan kasus ini, PG ini rencananya akan mengajukan pra-peradilan? Pra-peradilan itu kan untuk tiga hal ya, pertama alasan perlengkapan, alasan penahanan, alasan penyikahnya. Tapi tidak bicara soal substansinya. Nah, adakan saja kemudian polisi menang, ini asumsi ya, maka lalu akan masuk kepada substansi tentang pembunuhannya sendiri. Jadi saya kira, nggak usah tadi sampai ke pengadilan yang bersifat substansi, dalam rangka pra-peradilan pun juga kemudian terpaksa harus ekstra serius nih. Mengingat tadi, begitu salah, maka tadi ketidakpercayaan publik akan terkonfirmasi. Nah betul kan, gitu ya. Nah, itu yang saya kira akan amat dijaga oleh Polda Jawa Barat. Oke, kita akan tunggu nanti tahapan selanjutnya adalah di pengadilan, merupakan ajang pembuktian untuk mengungkap sebenar-benarnya kasus ini secara terang-berang. Terima kasih informasinya dan perspektifnya Prof. Adrianus Meliala, yang merupakan guru besar kriminologi dari Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Prof. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Sudara informasi lainnya yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, Koalisi Sipil Selamatkan Tambang atau KSST, melaporkan jam titsus kejagung ke KPK, atas dugaan korupsi dalam perkara lelang aset rampasan korupsi. MAPARKAN IRONI SOSIAL Jadi udah berapa tahun bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun ya. MENGULITI KEJANGGALAN FAKTA Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? MENGURAI KARUT-MARUT KEADILAN Lelah yang perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa, pukul 11 malam. Di Kompas TV. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah terceman. Aqua disarik oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan, kalau tak semua air itu Aqua, Aqua 100% murni. London tuh super mahal ya. Jadi memang itu kaget. Itu yang bikin kaget sih. Yang pertama tuh cuaca London itu sangat gelumi ya. Jadi hampir setiap hari tuh mendung gitu. Terus yang kedua, London tuh super mahal ya. Tapi itu juga bikin saya jadi dirajin masak, kemana-mana naik sepeda gitu. Itu untuk menyiasatinya gitu. Terus yang ketiga, yang bikin saya kaget-kaget, karena kuliah di London tuh selama satu tahun dan itu sangat padat. Terus di kelas tuh harus rajin ngomong, rajin berargumentasi gitu. Itu juga sangat menantang. Tetapi sekaligus memaksa saya gitu untuk bisa lebih berani untuk speak up gitu. Dan untuk menyatakan argumentasi di kelas. Kita mulai Sapa Indonesia malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian publik. Insiden pilot kopainot batik air yang terdidur selama 28 jam ini. Akses menuju sekolah harus berjuang melewati medan yang sulit. Ikuti Sapa Indonesia malam. Senin sampai Jumat, pukul setengah enam sore. Sabtu dan Minggu, pukul tujuh malam. Live di Kompas TV. Saya Adis Tilarasati, masih mermani anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Koalisi Sipil Selamatkan Tambang atau KSST melaporkan jampit sus ke jagung Febri Adrian Syah ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang dilaporkan dalam kasus sedugaan penyalahgunaan mewenang persekongkolan jahat dan tindak pidana korupsi. Pelaporan dilakukan oleh Koordinator KSST, Ronald Lobly, didampingi pengacara dan Indonesia Police Watch atau IPW. Menurut Ronald, KSST menemukan indikasi dugaan korupsi dalam perkara lelang aset rampasan korupsi berupa paket saham PT Gunung Barah Utama yang dilakukan kejaksaan agung. Diduga kerugian negara mencapai 9,7 triliun rupiah. Selain jam pitsus, KSST juga melaporkan Pusat Pemulihan Aset Kejagung dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Jugaan tersebut dengan data-data yang sudah kami siapkan, kami lampirkan juga fakta-faktanya semuanya dan terima dengan baik oleh KPK. Ada kerugian negara terhadap aset saham tersebut bahwa nilainya tidak sesuai dengan kerugian yang sudah terjadi terhadap negara. Seperti itu. Jadi kerugiannya itu kan kita taksir senilai 11 triliun. Tapi di lelang hanya kemudian senilai 1,9 triliun. Berarti ada indikasi kerugian 9 triliun. Saudara sebelum berangkat ke Tanah Suci Jemaah Haji khusus terlebih dahulu mengikuti kegiatan Manasik Haji dan Jurnalis Kompas TV. Yasir Neneyama mengikuti rangkaian kegiatan ini sebelum berangkat ke Tanah Suci. Rangkaian kegiatan Manasik Haji jadi bagian yang penting dalam persiapan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Di kegiatan Manasik ini kita akan dibekali ilmu soal rukun haji dan tata cara berhaji baik teori maupun praktiknya. Salah satu hal yang diajarkan dalam rangkaian Manasik Haji adalah menggunakan ikram apalagi buat kaum pria nih. Jangan sampai ikram kita tuh melorot pada saat kita melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji nanti. Nah sudah diajarkan oleh Ustadznya tadi bagaimana memasang kain ikram bagian atas dan bagian bawah sehingga tujuannya adalah selama melaksanakan ibadah itu aurat kita selalu tertutup begitu ya Ustadz ya. Direktur utama Patuna Travel Syamres Fiyadi menyatakan kegiatan Manasik ini penting untuk bekal ilmu saat jemaah haji khusus melaksanakan rangkaian ibadah haji. Tiga hari sebelum perangkatan kita inapkan di sebuah hotel hingga akhirnya disini lima materi itu kita padatkan pagi, siang, malam pagi, siang, malam akhirnya bisa terlaksan termasuk hari ini kita praktek bagaimana melakukan ritual tawab ritual sa'i dan cara melempar jumro dan selamat dengan syarat-syarat dan kondisi usai mengikuti Manasik Haji jemaah haji pun lebih siap untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Alhamdulillah dengan penjelasan Pak Ustadz yang diberikan ini menjadikan bertambahnya ilmu kita ya untuk menjalankan ibadah haji lebih mantap juga lebih yakin untuk bisa menjalankannya lebih insya Allah khusus. Tahun ini jumlah jemaah haji khusus yang diberangkatkan oleh Patuna Travel sebanyak seribu orang yang terbagi menjadi beberapa gelombang. Yasir Rene Amma Pradaris Kompas TV Bogor Saudara bertambah lagi beban hidup karyawan dan perusahaan pegawai swasta sampai freelancer akan dikenakan potongan gaji untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Kompas Bisnis akan memaparkan data betapa nestapa kelas menengah sudah gaji pas-pasan makan tabungan masalah pun tidak terbatas sesaat lagi akan hadir di Kompas Bisnis. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di Kampung Alamanya di Maradu Sulawesi Utara mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi dengan jalannya operasi pencerahan pencarian korban longsor yang berita Kompas Siat setiap hari pukul 11 siat live di Kompas TV Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih bukan tempat yang mudah terceman Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan jelaskan kalau tak semua air itu Aqua Aqua 100% murni hidup jadi gak penuh beban lagi karena dia pakai Telkom Selay 25 ribu dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan Telkom Selay dibawa delek saja Uchuk 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 Uchuk